Kalau sudah siap, bisa langsung siap. Oke, bisa langsung ya. Bisa langsung, Dek. Mau gue, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik. Oke, untuk hari ini mohon maaf Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak bisa hadir secara pribadi dan mendelegasikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang COVID-19 kepada Saka Melenial. Ini Saka yang sangat luar biasa sekali dan ini Saka yang terbaru ya, Dek. Nah, ini Dek, saya langsung saja untuk COVID ini, memang saat ini masih boleh dikatakan menjadi topik dan menjadi permasalahan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh dunia. Nah, ini posisi untuk di, ini seperti ini, Dek, ODP sebanyak sekian, PDP sekian, sekian, dan seterusnya. Nah, ini adik-adik, ini juga untuk per kasus per tanggal 12 Agustus, ini jumlah kasus baru meninggal, confirm, dan sebagainya, suspek, dan lain sebagainya, Dek, ini masih terus ada, namun memang sudah terjadi penurunan kasus yang semula 770 pada minggu kemarin menjadi 523. Kemudian juga penurunan jumlah suspek baru, yang minggu kemarin 1100 menjadi 866. Demikian juga untuk kasus-kasus yang lain, mau ngkau disimak, dan untuk hal seperti ini, memang kita buat dalam mingguan, dalam setiap minggu untuk dievaluasi, dan evaluasi ini kepada Bapak Gubernur. Ini kebanyakan, kasus-kasus yang ada, itu adalah kebanyakan adalah laki-laki, banyak yang mirawat maupun yang meninggal. Jadi kenapa kok laki-laki menurut teori, itu memang perempuan itu lebih kuat, lebih punya daya tahan yang istilahnya lebih tinggi daripada laki-laki. Tidak cuma itu saja, karena perempuan sudah diciptakan dari Allah untuk kalau kita konsen saja bisa, kalau perempuan itu konsen bisa tiga tempat. Kalau laki-laki biasanya di satu tempat, tapi kalau perempuan itu bisa, coba saja ibu-ibu sambil masak, sambil nyuapin anaknya, sambil kadang-kadang dondom, dan lain sebagainya. Nah ini merupakan kekuatan perempuan, ini kelebihan perempuan. Kalau laki-laki memang satu topik istilahnya, inilah kenapa di COVID ini juga ternyata senada. Makanya kalau laki-laki konsen satu topik, itu laki-laki banget. Tetapi kalau perempuan sampai tidak bisa mengerjakan dua sampai satu sampai dua, tidak bisa mengerjakan berbarengan, berarti dia belum perempuan, malah cenderung ke laki-laki. Nah ini, ini RT. RT itu adalah COVID yang sudah diberikan treatment. Nah ini gini, ini pada minggu ke... Mbak Titi tolong dibantu, Mbak Titi. Sebentar, ini gambarnya tidak kelihatan. Nah ini contoh sih untuk RT di tanggal 6 Agustus 2020. Nah ini gini, itu kan ada Wonosobo itu 0,21, sedangkan di Pemalang itu berarti 1,06. Nah gini, artinya kalau Pemalang, Pemalang itu 1,06. Berarti 1 orang itu menularkan menularkan sebanyak 1 lebih, atau hampir 2 ya, 1, itu artinya itu. RT itu pertumbuhan. Nah kalau Wonosobo, misalnya itu di 0,21, artinya 1. Mohon izin, Bu. Ya. Itu presentasinya dari tadi masih halaman 1. Oh, sorry. Ini padahal saya sudah di halaman. Bentar, bentar, bentar. Mbak Titi, tolong bantu, Mbak Titi. Binta tolong ya, Mbak Riki ya. Nanti soalnya sini, awal internetnya lemah. Masih jadi, kira-kira di sini. Oh, gimana deh. Ini saya sudah di halaman. Atau jaringan jarak saya, Kak. Oke, oke, oke. Saya ulang aja ya. Tak, Kak. Oke. Saya ulang. Si Sopot, Lali. Riki ya. Riki ya? Riki ya? Oke, sebentar deh Riki ya. Aku sudah punya nomor mu. Eh ya. Gimana? Terus di sini namanya. Tidak, materi ini. Materi ini. Tidak, tutak, tutak. Suara saya. Tidak, tutak. Tidak, tutak. Tidak, tutak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Istilahnya pertumbuhan yang saya jelaskan tadi, contoh kasus di Pemalang. Di Pemalang itu kan masih merah, di 1,06. Di 1,06 artinya bahwa satu kasus itu dia bisa menularkan 1 sampai 2. Ini kan 1,06, jadi 1 sampai 2 orang. Nah, ini artinya artinya itu. Kemudian kalau misalnya di Wonosobo itu 0,21 ini artinya misalnya dia satu orang itu belum tentu bisa menularkan. Artinya dia turun-turun, misalnya dia turun-turun, misalnya 10 orang, dia hanya bisa menularkan satu saja belum tentu. Nah, ini artinya seperti itu di RT ini ya, di pertumbuhan. Nah, kita harapkan kita pada posisi aman itu kalau RT-nya itu sudah kurang dari 1 atau 0, sekian. Nah, itu karena apa? Nah, lama-lama dia akan menurun. Nah, gitu oke. Kemudian lanjut deh. Nah, ini. Inilah pemetaan. Ini yang merupakan pemetaan di Jawa Tengah. Ini yang kalau orang menanyakan, Bu, Pak, kabupaten kami zonanya apa? Merah, oran, atau kuning? Nah, ini dengan pemetaan 15 indikator. Nah, ini untuk di Jawa Tengah, Alhamdulillah pada posisi oran sama kuning. Kuning itu resiko rendah, kemudian oran itu resiko sedang. Sedangkan resiko tinggi memang kita sudah tidak ada, tetapi yang hijau pun belum ada. Tetapi, adik-adik semua, untuk 15 indikator itu, karena 15 indikator itu banyak dan kasusnya masih ada, kalau kita melihat kasus, itu masih banyak. Tetapi, untuk 15 indikator itu, karena indikatornya macam-macam, kita posisinya seperti ini untuk di Jawa Tengah. Nah, gitu. Tapi, dengan walaupun saat ini di Jawa Tengah hanya oran dan kuning, harapan kami, adik-adik tetap membawa pesan bahwa kita tetap hati-hati, tetapi jangan terlalu takut. Nah, ini, oke. Kemudian lanjut, deh. Nah, sebentar, sebentar. Oke, saya lanjut ya, dek. Nah, ini, dek. Untuk saat ini, tadi yang saya matur, adik-adik, tolong kita jangan terlalu takut, tetapi juga jangan meremehkan, ya. Jangan terlalu takut, tetapi juga jangan... Kenapa? Karena posisi kita, walaupun tadi posisi Jawa Tengah itu untuk zonanya sudah kuning sama oran, tetapi kasus masih ada. Yang terbukti bahwa RT kita tadi pertumbuhannya masih banyak, oke. Masih ada yang merah tadi kan di pertumbuhannya. Untuk pula, adik-adik, tolong adaptasi kebiasaan baru ini yang harus kita tekankan. Apa sih adaptasi kebiasaan baru? Adaptasi kebiasaan baru di sini adalah yang sama memakai masker. Nah, ini, enggak. Memakai masker. Memakai masker ini pun, adik-adik, enggak, tolong. Waktu memakai masker ini juga yang benar, ya. Yang benar. Artinya apa? Waktu kita sendiri, seperti saya saat ini lagi memberikan materi, dan saya tidak ada teman-teman yang di sebelah-sebelah saya, saya boleh lepas. Tapi dilepas pun itu harus aman, ya. Nah, ini lebih bagus. Ini biasanya saya di depan, saya siapkan kertas seperti ini. Saya bisa dilihatkan, dek. Ini kelihatan, ya, dek, ya. Kelihatan, ya, dek, deki. Gambar saya kelihatan, ya, ini, ya. Nah, ini, nge. Nah, ini, ya. Tolong. Nah, kalau pas kita melepas, kita melepas, jadi untuk memakai masker pun itu harus sesuai standar. Nah, ini mulai dari arah, ya, Nyuntang Apunten. Ini contoh kasus. Ini, kalau yang sudah, apa, masker dari pabrik atau masker, apa namanya, bedah, itu arahnya biasanya sudah betul. Ini ada kawat, ini arahnya sudah turun. Nah, tapi kalau nanti kita pakai masker yang, apa, kain, tolong dilihat kalau pakai, tolong lipatannya ini yang arah turun, ya, dek, ya. Nah, ini. Kemudian yang keduanya, saya nyungun. Kalau pas kita tidak mau pakai, itu benar-benar dicopot. Nah, setelah dicopot, taruh di kertas. Nah, ini ada tempat penyimpannya, baru ditaruh. Jadi, jangan diturunin, ya. Jangan diturunin. Kalau dipakai, harus dipakai terus. Sehingga tidak ada kontaminasi dari yang, apa, steril, yang dalam dengan yang luar. Itu satu. Kemudian yang kedua, waktu habis pakai. Tolong kalau habis pakai, dicopot, jangan ditaruh di sembarang. Nah, kenapa? Ini sudah ada kasus anaknya terkena COVID atau positif COVID, ternyata karena maskernya biasanya ibunya kalau dari luar maskernya ditaruh, dipakai putrinya. Nah, waktu dipakai, dia terbalik. Jadi, ibunya tidak kena, anaknya yang kena. Nah, ini. Jadi, kalau habis pakai masker, langsung kalau yang masker bedah dibuang di tempat sampah, kalau yang masker kain, di langsung pada posisi cuci. Cuci untuk dikeringkan kembali. Baik. Kembali, Mas Riki. Kembali ke materi. Nah, ini, itu memakai masker. Untuk memakai masker, tolong-tolong saat ini kita pada posisi untuk negara ini sampai memberikan sanksi atau secara hukum. Sebenarnya ini tidak kita, yang kita harapkan adalah kesadaran. Tetapi, ternyata untuk masyarakat kita ini memang harus dipaksa, terpaksa, baru, terbiasa. Sehingga harus dipaksa dulu pakai peraturan yang tidak pakai masker di dendam. Nah, ini untuk peraturan Jawa Tengah saat ini posisi sedang di meja, sedang dalam proses. Semoga segera keluar. Ini untuk apa? Memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Tolong ini dibiasakan sesering mungkin. Pada posisi misalnya saja, dari luar langsung, habis dari luar mau masuk, kita cuci tangan dulu. Mau sholat, cuci tangan dulu. Habis dari kamar mandi, cuci tangan dulu. Mau makan, cuci tangan dulu. Dan yang paling penting, jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata pada posisi tangan kita tidak yakin bersih. Nah, kemudian untuk hand sanitizer, itu bila tidak ada air untuk cuci tangan pakai sabun, itu baru pakai hand sanitizer. Atau pada posisi kita lagi perjalanan. Kita harus siap terus ini untuk hand sanitisernya. Kemudian yang ketiga. Menjaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, ini adik-adik, yang M ketiga ini yang paling susah sekali. Kenapa? Nah, adik-adik saja. Kalau ketemu, pasti langsung refleks. Biasanya karena refleks, kalau ketemu itu salaman, kemudian cipik-kacipik dan lain sebagainya. Nah, ngobrol dan lain sebagainya. Apalagi lama tidak ketemu. Nah, ini yang paling susah. Sehingga menjaga jarak dan hindari kerumunan inilah yang masih menjadi permasalahan. Nah, kalau pakai masker, cuci tangan mungkin masih bisa. Tetapi kalau jaga jarak, hindari kerumunan ini yang agak susah. Kemudian, daya tahan tubuh, istirahat cukup, olahraga, kelola stres. Nah, bagaimana membuat daya tahan tubuh kita meningkat? Waktu daya tahan tubuh kita, kalau tadi saya mengatakan tolong jangan terlalu takut, tetapi jangan juga ceroboh. Karena apa? Kalau kita terlalu takut, daya tahan tubuh kita juga akan menurun. Apalagi pada posisi stres, kita akan, daya tahan tubuh kita akan menurun. Nah, tapi juga saya mohon untuk tidak terlalu ceroboh. Artinya menganggap bahwa COVID ini sudah tidak ada. Nah, ini yang menjadi kendala kita saat ini. Kemudian, bagaimana juga meningkatkan daya tahan tubuh? Makan dengan isi pirengku. Isi pirengku sudah tahu, waktu kita, apa namanya, nanti kalau kurang paham tanya itu Dik Riki. Isi pirengku harusnya sudah paham Dik Riki. Karena Kak Dik Riki ini jadi satu kesatuan di Saka Bhakti Husada. Kemudian, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini adalah sesuai dengan jam masing-masing. Kalau untuk remaja, itu sudah cukup pada posisi 6 sampai 8 jam. Kalau anak-anak, 8 jam sampai 10. Kalau bayi, bisa 10 sampai 12 jam dan seterusnya. Kemudian, olahraga. Nah, olahraga ini juga, tolong adik-adik, kita bicaranya tidak hanya olahraga, tapi aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu tidak harus selalu olahraga. Aktivitas fisik ini adalah minimal 30 menit sehari. Minimal 30 menit sehari, misalnya seperti jalan kaki, naik tangga, kemudian cuci, sapu, menyapu, dan lain sebagainya. Itu termasuk adalah aktivitas fisik. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah kelola stres. Nah, ini adik-adik. Adik-adik ini kelola stres. Apalagi adik-adik milenial. Biasanya stres itu pada posisi 2. Saya mengatakan stres itu biasanya ada di 2C. Kenapa saya bilang 2C? Biasanya anak muda itu stresnya di cita dan cinta. Nah, ini yang mengakibatkan stres cita dan cinta. Cita itu misalnya, pengen punya HP tidak keturutan. Nah, pengen apa namanya, jadi ketua sakau milenial. Tidak keturutan, dan lain sebagainya. Nah, ini cita. Kemudian, cinta. Nah, ini juga yang membuat stres adik-adik milenial. Itu biasanya juga. Ini kebanyakan adalah untuk stres itu 2C tadi. Sehingga tolong kelola betul-betul. Ini supaya tidak menimbulkan daya tahannya tubuh turun. Kemudian, kelola penyakit komorbid dan memperhatikan kelompok rentan. Nah, tolong adik-adik, saya nyungun bantuan adik-adik. Dalam pengelolaan komorbid ini adalah orang-orang atau yang punya periwayat penyakit. Misalnya tensi, kemudian diabetes, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang merupakan kelompok rentan. Termasuk kelompok rentan itu adalah ibu, hamil, kemudian anak-anak, bayi, dan lain sebagainya. Tolong kami dibantu untuk bisa mengelola ini, apalagi adik-adik di sini, kepada ibunya. Tolong kalau dulu kita peti kepada orang tua itu dengan cium tangan, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, kita dari jauh dulu. Cukup dengan yang penting kita tetap berhormat, tetapi tidak harus berjabat tangan. Karena justru sayang kita kepada orang tua saat ini adalah tidak mendekati dia pada posisi kita kurang yakin. Kemudian, perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini sebenarnya sudah kami gembar-gemborkan sebelum adanya COVID. Perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah setiap hari, termasuk 3M tadi, kemudian makan tidak merokok. Nah, ini adik-adik, tolong. Untuk millennial ini biasanya kalau saya sudah tidak merokok untuk rokok yang ini, tetapi rokoknya elektrik. Itu sehat, tidak juga semua rokok adalah mempunyai akibat diri kita, tidak hanya terhadap diri kita saja, tetapi juga terhadap lingkungan. Nah, ini PHBS kalau di Jawa Tengah ada 16 indikator. Kemudian, desinfeksi lingkungan. Desinfeksi lingkungan ini adalah, adik-adik, di mana tempat kita yang sering kita pegang itu harus dilakukan desinfekti. Bagaimana cara mendesinfeksi? Nah, ini sebenarnya untuk desinfeksi ini, kalau kita rajin untuk membersihkan barang-barang yang biasa kita pakai, itu tidak perlu disemprot. Semprot itu kayaknya kurang efektif, justru desinfeksi itu yang efektif. Ini misalnya saja, ini desinfeksi. Ini desinfeksi. Kemudian, dengan handle-handle yang sering dipegang oleh orang banyak. Nah, handle yang sering dipegang oleh orang banyak ini minimal sehari bersihkan 3-4 kali. Di 3-4 kali, bagaimana cara membersihkannya? Ini misalnya handle-nya, ini misalnya handle. Ini tolong nanti diseseksi. Kemudian, waktu membersihkannya itu adalah satu arah. Jadi, satu arah. Ini jangan kembali. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Atau muter dari tengah. Nah, muter. Ini caranya melakukan desinfeksi. Ayo, Dek, lanjut. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini protokol kesehatan. Di protokol kesehatan ini untuk, maaf, ini kembali dulu. Sebelum ke protokol, kita tampanye memakai masker. Alhamdulillah. Kita jangan berani, saya matur, jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu berani. Nah, ini contoh yang selama ini ada politikus dan apa, dia justru anti memakai masker. Dia malah menggambar-ngemborkan tidak pakai masker. Nah, saat ini dia kena dan meninggal. Nah, ini kek, kena dan meninggal. Baru setelah posisi dia kena di rumah sakit, baru dia mau memberikan advice bahwa pakailah masker. Nah, kita jangan sampai masuk di sana. Apalagi pemuda-pemuda ini biasanya karena daya tahan tubuhnya ini bagus. Tapi, tolong ingat bahwa daya tahan kita bagus, kemungkinan memang saat ini kita sudah terpapar, tetapi tidak bereaksi. Tetapi kalau itu terus, 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 kalau pada posisi kita lemah, itu bisa bereaksi. Itu satu. Keduanya, kita mungkin bisa tahan, tetapi waktu pulang di rumah, ada saudara kita yang saat ini pada posisi harus kita, apa, tadi, yang rentan tadi, harus kita amankan. Pada posisi kita pulang, yang rentan tadi, sudah langsung terpapar sedikit saja. Nah, itu akan terkena juga. Kita mungkin bisa, masih bisa bertahan, tetapi yang rentan sedikit tadi bisa, apa namanya, kena juga. Nah, ini, adik-adik, protokol-protokol kesehatan, ini sudah mulai kita tegakkan. Nah, di sini, adik-adik juga sudah pernah dengar Jogo Tonggo, enci. Nah, ini mungkin di sini Jogo Tonggo-nya, lupa tidak kami masukkan untuk paparan Jogo Tonggo-nya. Nah, ini, di Jogo Tonggo itu, utamanya juga, di sana ada empat Satgas. Empat Satgas di Jogo Tonggo itu adalah Satgas Kesehatan, kemudian Satgas Ekonomi, kemudian Satgas Keamanan dan Sosial, kemudian yang satu lagi adalah Satgas Hiburan. Kenapa Pak Gubernur memakai ini, empat Satgas ini? Karena inilah yang akan mengamankan, akan mengamankan Jogo Tonggo. Nah, Jogo Tonggo ini saat ini tidak hanya Jogo Tonggo saja yang keluar, tapi Jogo Kerjo ada, Jogo Kantor ada, Jogo Pasar ada, Jogo Terminal ada, kemudian Jogo Santri ada. Yang intinya adalah melaksanakan protokol-protokol kesehatan ini ya, protokol-protokolnya ada protokol pariwisata, ada protokol kesehatan perkantoran, protokol kesehatan pelabuhan, bandara, dan seterusnya. Nah, intinya protokol-protokol itu adalah tiga pesan kunci tadi adalah D3M. D3M tadi itu pesan kunci, selain pesan-pesan yang lain tadi. Nah, kami berharap adik-adik, kalaupun saat ini Bapak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, atau Pak Wali Kota memberikan punishment apabila tidak melaksanakan protokol, itu harapan kami tidak lama-lama. Dan maaf, untuk denda itu bukan tujuan, tetapi supaya tadi, karena budaya kita ini kalau tidak dipaksa dulu itu tidak bisa, tetapi yang kedua kita bisa pada posisi engineering, istilahnya adalah bagaimana membuat masyarakat itu bisa melakukan seperti protokol yang kita harapkan. Contoh kasus, tidak berkerumun, tidak berjabat tangan, tidak berkumpul, dan lain sebagainya dengan jalan misalnya porsi, itu kalau biasanya sederet ada empat orang, itu yang dua dikasih silang, yang dua dikasih silang. Jadi ada jaraknya, nah inilah yang kita mungkin adik-adik nanti bisa engineering-nya seperti itu. Demikian juga misalnya, itu yang paling mudah contoh adalah jaga jarak, kemudian kalau pakai masker itu bisa enggak ya di engineering-nya. Kemudian untuk cuci tangan, nah itu juga tolong nanti kita berharap pada posisi edukasi yang harapannya tidak lagi ada paksaan, tidak juga ada paksaan tidak boleh duduk karena disilang dan lain sebagainya, Tetapi kita berharap benar-benar ada kesadaran bahwa protokol kesehatan itu tidak akan karena untuk melindungi diri kita sendiri juga melindungi orang lain. Nah inilah, nanti kami nyuruh adik-adik, waktu memberikan edukasi kepada masyarakat, tolonglah pakai dari hati ke hati. Nah tunjukkan bahwa kita memberikan materi atau memberikan edukasi, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, kemudian jaga jarak, itu karena kepedulian kita terhadap masyarakat, karena cinta kita terhadap masyarakat, sehingga care itu sangat kita harapkan pada posisi adik-adik memberikan edukasi kepada masyarakat. Tetapi adik-adik saat adik-adik memberikan edukasi, pastinya adik-adik juga harus memberikan contoh terlebih dahulu. Nah ini yang kami harapkan, bantuan adik-adik pramuka milenial ini. Ayo adik lanjut. Lanjut di Riki. Ini adik-adik, ini hasil sedikit permintaan masukan-masukan ini yang Bapak Nas yang melakukan bahwa usia semakin tua itu ternyata semakin patuh. Nah usia semakin muda, semakin tidak patuh atau tidak taat. Ini adik-adik. Artinya apa? PR adik-adik terhadap kaum milenial ini, ini kan kaum milenial ini kan kaum muda ya, banyak-banyakan. Ini PR adik-adik yang saya nyewon bantuan adik-adik adalah posisi. Gini loh, semakin muda semakin tidak taat pada protokol kesehatan. Tolong kami kesehatan dibantu adik-adik apalagi adik-adik pramuka milenial ini artinya kan, wow, informasinya melalui sosmed, melalui macam-macam ini luar biasa sekali. Sehingga tolong bantu kami dik pada posisi kesehatan. Karena memang kalau kesehatan berdiri sendiri tidak bakal bisa selesai ini. Tetapi ujung tombak kita adalah masyarakat. Nah ini, ini pengaturan kegiatan masyarakat. Pemahaman terkait kegiatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perkantoran masih belum sesuai dengan harapan khususnya aspek penghentian penularan. Kenapa adik-adik saat ini klaster-klaster itu justru banyak mulai klaster di kantor, klaster di pasar, dan lain sebagainya. Karena apa? Yang tadi saya matur, paling susah adaptasi kebiasaan baru, yang 3M tadi. Itu memang karena belum menjadi budaya kita, belum menjadi kebiasaan, sehingga memang susah sekali. Pakai masker saja itu susahnya minta ampun. Biasanya masyarakat bawa masker, tetapi enggak dipakai. Kenapa? Risi lah, bosen lah, enggak bisa nafas lah, dan lain sebagainya. Kemudian sekolah. Sekolah ini kan saat ini memang belum full ya. Ada yang sudah mulai, ada yang belum mulai. Kalaupun yang sudah mulai pun adalah di daerah hijau. Daerah hijau itu biasanya ada di kecamatan atau kelurahan. Karena kalau di kabupaten, tadi saya sudah paparkan bahwa di kabupaten full hijau belum ada. Daerah kita di Jawa Tengah baru kuning dan oren. Tetapi untuk pertumbuhannya masih banyak yang di atas satu. Nah itu tadi, sehingga memang kita masih tetap harus waspada. Untuk sekolah pun adik-adik, kalau memang nanti masih sudah hijau, yang diperbolehkan adalah separoh. Separoh itu pun tidak boleh ada istirahat. Sehingga anak-anak masuk, pastikan tidak ada perkerumunan, semuanya pakai masker, cuci tangan pakai sabun sebelumnya, diukur suhu sebelum mulai. Kenapa diusur suhu? Kalau sudah melebih 37,8, anak-anak harus pulang dan harus istirahat. Tidak boleh masuk di ruang kelas. Nah apabila untuk shift berikutnya atau kelas berikutnya, ini adik-adik yang sudah sekolah ini harus pulang dulu sampai pasti tidak ada di luar. Baru masuk yang kelas berikutnya. Sehingga tidak ada terjadi cross antara adik-adik yang keluar sekolah baru dan adik-adik yang mau masuk. Nah hal-hal seperti inilah yang menjadi protokol-protokol yang harus didisiplinkan. Apalagi untuk perekonomian adik-adik. Luar biasa sekali. Masyarakat kita ini benar-benar masyarakat yang gak ndwewedi ya, saya bilang gak ndwewedi. Itu coba lihat di pasar, kemudian di supermarket. Wow, luar biasa. Apalagi kalau ada diskon, aduh sayap kalau sudah kayak gitu setengah mati. Melihatnya tuh rasanya di dada ini sesak, dek. Karena apa? Posisi saat ini rumah sakit, puskesmas, teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana itu posisinya sangat-sangat sudah capek, dek. Sehingga tolong jangan sampai, karena kalau capek itu pastikan menurunkan daya tahan tubuh. Untuk itulah kenapa kok tenaga-tenaga kesehatan banyak yang terpapar, banyak yang meninggal karena terpapar COVID-19. Karena apa? Sudah capek terpapar terus, secara terus menerus karena harus menghadapi pasien yang positif. Nah ini tolong ayo kita sama-sama mengamankan supaya tenaga-tenaga kesehatan yang di rumah sakit dan di puskesmas itu tidak sampai terus-terus terjadi semacam ini. Sehingga kita yang di ujung tombak di masyarakat ini harus benar-benar mematuhi protokol-protokol yang telah ditetapkan. Ayo lanjut, dek. Lanjut, dek. Nah ini rekomendasi. Nah ini yang pertama adalah, sebentar, sebelum saya masuk di rekomendasi, tadi saya akan sedikit mendalami pada posisi Jogo Tonggo. Adik-adik, saya nyumun bantuannya karena ini adalah program utama dari Jawa Tengah atau program prioritas Jawa Tengah adalah Jogo Tonggo. Dan ini ternyata sudah diaplikasikan oleh provinsi-provinsi lain, termasuk saya yang memberikan ke provinsi lain karena diminta untuk konsepnya seperti apa. Kalau ini sesuatu yang bagus, kenapa kita tidak tularkan. Seperti di Kalimantan, Selatan, itu sudah menerapkan Jogo Tonggo dengan disesuaikan dengan budaya di sana. Untuk itulah saya nyumun adik-adik milenial ini bantu kami untuk Jogo Tonggo-Jogo. Benar-benar jalan dengan jalan adik-adik memposisikan menjadi relawan-relawan di RW masing-masing. Dengan jalan misalnya, begitu datang nanti tolong tanya Pak RW-nya apakah di RW sini sudah terbentuk Jogo Tonggo. Kalau belum, silakan adik-adik membantu untuk sampai Jogo Tonggo itu berdiri, bagaimana organisasinya, bagaimana tugas pokok fungsi. Itu semua sudah tertuang di Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020. Itu tentang Jogo Tonggo. Nanti adik-adik kalau mengalami kesulitan di lapangan, bagaimana mengimplementasikan Jogo Tonggo di RW, adik-adik semua bisa hubungan dengan kami. Nanti saya akan share nomor telepon saya, sehingga adik-adik bila menjadi relawan di Jogo Tonggo tersebut, bila ada kesulitan bisa komunikasi dengan kami. Kami berharap betul pramuka-pramuka milenial ini bisa benar-benar terjun di lapangan sebagai relawan Jogo Tonggo, Jogo Kerjo, Jogo Pasar, Jogo 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 lainnya. Nah ini kenapa? Ayo kita berhubungan program Jawa Tengah dengan Jogo Tonggo-nya. Yang terdiri dari empat Satgas tadi. Adik-adik boleh masuk di Satgas Kesehatan, boleh masuk di Satgas Sosial dan Keamanan, boleh masuk di Satgas Ekonomi, boleh masuk di Satgas Hiburan. Biasanya nanti ada pertanyaan, Kak, kenapa di sana kok ada Satgas Hiburan? Ya, karena Pak, kemarin kan kita banyak yang dilakukan karantina. Nah, karantina di rumah, karantina di tempat-tempat yang sudah disediakan. Ini biasanya kalau sudah dikarantina kan jenuh, supaya tidak jenuh makanya ada Satgas Hiburan. Nah ini, monggo adik-adik nanti sesuai masuk di empat ini di mana silahkan. Yang penting masuk di Jogo Tonggo sebagai relawan. Oke, saya masuk di rekomendasi. Nah, yang pertama adalah kontrol perilaku masyarakat. Kontrol perilaku di masyarakat ini yang tetap diperlukan adalah penyuluhan, sosialisasi, pengawalan perubahan perilaku bagi masyarakat yang sudah terlanjur salah memakai adatasi atau pelonggaran kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah ini, kemarin ada istilah new normal. Nah, ini istilah yang benar-benar kami sangat kewalahan dengan adanya istilah itu. Karena apa? Dengan new normal, ternyata newnya itu hilang, jadi normal. Nah, karena dianggap normal, biasalah ambil lagi seperti yang dulu. Padahal ada new. Nah, untuk itulah kita sekarang pakai istilah adaptasi kebiasaan baru. AKP, adaptasi kebiasaan baru sebagai istilah pengganti new normal. Sehingga utama tadi yang saya harapkan adalah tiga perilaku pun sih, kemudian yang lainnya yang mendukung. Yang kedua, secara khusus diperlukan pendekatan sosio-antropologis dan ditunjuk jurubicara resmi untuk perkuatan edukasi atau komunikasi resiko bagi masyarakat. Nah, harapan kami, adik-adik di sini nanti bisa sebagai relawan di Jogo Tonggo tadi, sebagai jurubicara. Pak Hanjenengan boleh melakukan penawaran diri terhadap RW. Kalau dibutuhkan, saya bisa jadi jurubicara, Pak. Nah, ini yang saya harapkan, apalagi Pak Hanjenengan di sini adalah Saka Millenial ini yang saya yakin informasi-informasi sangat luar biasa. Kemudian bagaimana menyebarkan informasi juga sangat luar biasa. Nah, ini kami nyewon bantuan adik-adik dalam rangka adaptasi kebiasaan baru tadi. Kemudian lanjut, adik. Nah, ini poin-poin protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekolah. Ini ada tadi ya, ada di sekolah, ada di apa namanya, pasar, dan lain sebagainya. Untuk di sekolah, jangan lupa, jaga jarak. Tadi ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, untuk ini artinya apa adik-adik? Bahwa untuk cuci tangan, artinya apa? Di sekolah harus ada tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan di sini juga tidak terjadi kerumunan. Nah, ini yang kadang-kadang dikasih cuci tangan, tetapi jumlahnya tidak sesuai. Sehingga juga di situ terjadi kerumunan lagi. Sehingga apabila kita mengharapkan melakukan cuci tangan, juga jangan lupa sarana-prasarananya juga disediakan. Kemudian masker. Nah, ini deh. Saya lupa tadi. Waktu masker. Adik-adik, waktu kita menggunakan masker ini adalah masker bedah, ini bertahan delapan jam. Ya, bertahan delapan jam. Tapi kalau kain, itu hanya bertahan empat jam untuk masker kain. Karena masker kain hanya bertahan empat jam, artinya adik-adik, waktu keluar juga harus memperhitungkan saya keluar kira-kira berapa jam. Sehingga saya harus membawa masker berapa ini pun yang kami berharap edukasi adik-adik terhadap masyarakat ini juga seperti itu. Nah, juga jaga jarak. Di jaga jarak ini harapan kami, dimanapun adik-adik berada apabila di situ terjadi kerumunan, tolong dengan santun, dengan komunikasi yang luar biasa yang adik-adik miliki, bagaimana kerumunan itu bisa berubah menjadi jaga jarak. Tetapi tadi yang saya nyungguan, etika tetap kita utamakan. Apalagi kalau kita ketemu. Bagaimana kalau kita ketemu sesama kita, bagaimana kalau ketemu adik-adik di bawah kita. Nah, ini etika-etika itu harus kita pakai tetap. Dalam rangka memberikan edukasi. Kemudian lanjut tadi. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah desinfeksi tadi ya. Langkah-langkah desinfeksi di sini ada yang seperti saya sampaikan tadinya. Di adaptasi kebiasaan baru tadi, yang tiga utama adalah pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak. Tetapi jangan lupa, bagaimana kita kalau mau wahing, bagaimana kalau kita mau batuk. Nah, ini etika batuk. Jadi, etika batuk, etika kalau kita mau bersin adalah angkat tangan kita, posisikan, nah ini. Seperti yang ada di gambar merah tadi. Itulah kalau kita mau batuk. Etika batuknya seperti itu. Kenapa seperti itu? Biasanya kita kalau batuk kan gini. Kenapa kok kita tidak boleh? Nah, ini nanti tangan kita akan memegang tempat-tempat yang juga dipegang orang lain. Ini supaya tidak mengkontaminasi barang-barang yang juga dipegang oleh orang lain. Baik deh, lanjut. Maaf Kak, waktunya sebentar lagi jadi yang besar. Oke, siap. Ya, kurang dikit deh. Ayo, lanjut. Nah, ini protokol-protokol pencegahannya. Tadi saya sudah sampaikan ya, nanti dibaca sendiri. Lanjut. Nah, ini sudah. Ayo, lanjut. Protokol di pasar dan pedagang kaki nanti dibaca sendiri. Intinya hampir sama deh. Nah, intinya hampir sama ya. Nah, ini harapannya pasar itu seperti itu, yang di kanan bawah itu. Oke, itu bisa jauh-jauh. Kemudian jaga jarak. Nah, ini harapannya. Yuk, terus lanjut. Nah, ini. Kemudian deh, ini untuk juga sama di tiga pesan kunci tadi ya. Yuk, lanjut. Nah, ini di masjid. Tolong juga sama pesan. Tiga pesan kunci dan kebersihan. Ini ya, jaga jarak, pakai masker. Yuk, terus lanjut. Baik, ini deh yang bisa kami sampaikan. Monggo, kalau mau ada tanya-jawab, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Rita atas materinya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan. Kuruh, langsung saja. Karena waktunya juga terbatas. Kalau saya tanyakan, langkah cuci tangan adik-adik semuanya sudah paham belum? Enam langkah cuci tangan sudah paham ya? Oke, nanti kalau belum bisa aja beri saya. Oke, tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, satu saja. Enam langkah cuci tangan ya. Enam langkah cuci tangan. Ini misalnya sabun. Ini misalnya sabun. Tolong, tangan kita basuhi air dulu. Kemudian sabun kita taruh. Sabun kita taruh. Gerakan satu, empat kali. Gerakan dua, empat kali. Gerakan tiga, empat kali. Gerakan empat, empat kali. Gerakan lima, empat kali. Gerakan enam. Ini gini ya. Nah ini. Gerakan enam, enam kali. Empat kali. Nah setelah ini, ini kan pakai sabun. Air dibuka, kemudian peran apa? Air mengucur dengan langkah yang sama untuk membersihkan tangan pakai sabun. Nah ini ya, untuk enam langkah cuci tangan. Karena selama ini masyarakat kita sudah cuci tangan, tapi langkahnya kurang tepat. Cuman, ya yang penting gini aja. Nah gitu, enggak? Baik. Tolong ya, Dek, ya. Bantu kami untuk di masyarakat. Oke. Sudah? Terima kasih, Kak Rita, atas penjelasan yang luar biasa untuk pagi hari ini. Mungkin untuk materi pada pagi hari ini cukup sekian. Jangan lupa habis ini kita akan ada sesi selanjutnya. Oke. Berarti saya bisa mundur ya, Dek Riki, ya? Oke, siap. Saya akhiri salam. Salam, Pramka. Salam, Pramka. Pizin live, ya? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nah, rekan-rekan lainnya mungkin untuk linknya ada di dashboard. Kita dicek dan mungkin bisa langsung saya selesaikan ya untuk cek.